Diberalih ke informasi lain, isu reshuffle kabinet pekan ini menguat setelah rencana penggabungan Kemenristek ke dalam Kemendikbud serta pembentukan Kementerian Investasi. Namun, reshuffle kabinet kali ini diprediksi akan berimbas pada kementerian lain yang sering mengeluarkan kebijakan kontroversi. Baru tiga bulan Presiden Joko Widodo melantik enam menteri baru hasil reshuffle kabinet pasca setahun periode kedua kepemimpinannya. Kini isu reshuffle menguat setelah surat rencana penggabungan Kemenristek ke dalam Kemendikbud serta pembentukan Kementerian Investasi yang dikirim Presiden ke DPR 30 Maret 2021. Lalu, benarkah Presiden Jokowi akan mereshuffle kabinetnya pekan ini? Terkait dengan apakah ada reshuffle terkait pergeseran kementerian atau pergantian lagi-lagi saya harus mengatakan bahwa ini adalah hak prerogatif belakang Presiden dan tidak ada satu orang pun bisa campur tangan di situ. Reshuffle kabinet kali ini diprediksi akan berimbas pada kementerian lain yang sering mengeluarkan kebijakan kontroversi. Reshuffle ini akan menyeluruh menurut saya dan akan mengevaluasi lebih banyak kementerian-kementerian terutama kementerian-kementerian yang paling sering melakukan kontroversi termasuk juga kementerian-kementerian yang baru saja dilantik pada 4 bulan atau 3 bulan setengah lalu. Pada periode kedua kepemimpinannya, Presiden Jokowi satu kali mereshuffle Menteri Kabinetnya pada 23 Desember 2020. Sebelumnya, pada periode pertama kepemimpinannya, Presiden Jokowi tercatat 4 kali mereshuffle kabinetnya. Entah kebetulan atau tidak, 5 kali reshuffle kabinet selama 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo berlangsung pada hari Rabu. Jika demikian, akankah reshuffle kabinet terjadi pada hari Rabu 21 April pekan mendatang? Hanya Presiden Jokowi yang tahu jawabannya, karena reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Tim Meliputan melaporkan. Dan langsung untuk mengetahui kepastian reshuffle kabinet Indonesia Maju Jilid II telah bergabung bersama kami, jurubicara kepresidenan yaitu Bapak Fajrul Rahman. Selamat siang, Bang Fajrul. Selamat siang, Pak Fajrul. Selamat siang, RGTI. Dan salam sehat. Baik, salam sehat selalu, Bang Fajrul. Baik, ini langsung saja di pertanyaan pertama. Jadi pekan ini atau Rabu pekan depan nih, reshuffle akan dilakukan? Tobi dan RGTI. Sebagai staf khusus Presiden, tentu saya harus menghormati atasan saya, yaitu Presiden Jokowi Dodo. Sebelum beliau menyatakan atau mengumumumkan mengenai dan seterusnya dua nomor pelaku baru, yaitu Kementerian Pertanyaan, dan Bibi, dan Bibi. Tentu kami tidak boleh mengetahui. Jadi pada saatnya, Presiden Jokowi sendiri yang akan mengumumkan apaan, siapa yang akan masuk ke dalam atau menduduki nomor pelaku baru ini. Kedua, terkait dengan apa yang tersebut, itu kan sudah mendapatkan sesuatu dari DPR, dan keubahan misalnya menjadi Kementerian Investasi, dan kemudian Kementerian Rikud, dan Kementerian Investasi, itu sesuai dengan Pasal 18 dari Undang-Utang 39 tahun 2008. Pada yang intinya adalah untuk efisiensi dan aktivitas, kemudian keselenggungan, keselenggungan, kepatuan perusahaan budas yang terkait dengan kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan secara mandiri. Jadi ini adalah upaya Presiden untuk tetap agile atau tetap rincah dan tetap adaptatif terhadap perubahan, terutama di Kementerian Investasi. Setelah satu tahun kita berhadapan dengan pandemi, kita sekarang memerlukan menurut Presiden, 2021 ekonomi harus tumbuh kurang lebih 5%. Jadi diperlukan satu Kementerian Kementerian Investasi agar bisa memacu dan mengucu perkembangan atau perkembangan ekonomi di Indonesia. Baik, Pak Fajrul, kalau kita bicara dua Kementerian tadi, mungkin pertama kita soal Kementerian Investasi ini. Setelah satu tahun kita menghadapi pandemi, apakah nanti rencananya akan mengangkat sosok baru untuk menempati Kementerian Investasi ini? Sekali lagi, Tommy, kapan dan siapa yang akan menduduki jabatan tersebut? itu merupakan hak prerogasi Presiden. Jadi kita sabar, menunggu, tetapi yang terpenting sekarang ini perubahan tersebut pertama, secara legal, itu sudah disetujui oleh DPR. Kemudian yang kedua, memang ada sejumlah masukan dari berbagai pihak, termasuk sudah diakui juga oleh Portil Presiden Republik Indonesia bahwa beliau sudah diajak juga membukaran. jadi kita ingin melihat bahwa Presiden ingin agar agar cita-cita Indonesia maju, kemudian apa itu Indonesia sentris sebagai upaya pemerataan di seluruh Indonesia dan target mencapai pertumbuhan ekonomi 5% itu bisa tercapai karena prioritas sebelumnya adalah pertumbuhan apa? pertumbuhan sumber daya manusia, infrastruktur dan juga transformasi ekonomi. Jadi ini masih lurus dari Indonesia maju, Indonesia sentris, prioritas yaitu pembangunan SKM, infrastruktur dan demiropratisasi dan deregulasi dan kemudian juga transformasi ekonomi dan tumbuhnya ekonomi 5%. Jadi sesuai dengan upaya perubahan yang akan terjadi ini. Karena di Kementerian Negus dan DICTEC itu berarti pembangunan sumber daya manusia di riset dan inovasi kemudian di Kementerian Investasi itu terkait dengan mendatangkan investasi yang lebih besar lagi untuk pertumbuhan ekonomi 5% termasuk mendorong sebetulnya pembangunan hidup kota negara baru yang juga akan memerlukan dana cukup besar sekitar 500 triliun dimana 1% dari APBN dan sebagainya itu berdasarkan dari investasi. Baik Bang Fajro dengan dua kementerian ini baik tadi salah satunya penggabungan Kemendristek ke dalam Kemendibut ini sendiri tadi sudah disebutkan bahwa memang untuk siapa dan kapan ini masih menunggu keputusan dari Bapak Presiden tapi dari sisi kemungkinan ini siapa saja apalagi Presiden pernah membuka terhadap para aktivis 98 untuk masuk ke Kabinet apakah ini juga menjadi salah satu tolak ukur atau kemungkinan ke depannya? Sekali lagi Tommy siapapun yang menjadi Menteri di dalam Kabinet Indonesia Maju tentu saja mereka adalah putra-putri terbaik Indonesia dan pasti sekali lagi saya ingatakan Presiden ingatakan kalau ini menjadi Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju visi dan misinya itu hanya satu yaitu visi dan misi dari Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dan tidak ada visi-visi dari Menteri dan menyesuaikan diri juga dengan pemerintah yaitu untuk perusahaan dan perkembangan ekonomi yang terjadi siapapun yang merasa mampu ya pasti akan dipertimbangkan dan mereka pasti adalah putra-putri terbaik baik Bang Fajrul Rahman terima kasih bergabung bersama kami di sini di seputar INews RCTI dan sekali lagi kami mengucapkan salam sehat selalu selamat menikmati